Oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita kali ini hari ini paginya sangat eh gimana ya senduh sekali ya tidak terlalu cerah tidak terlalu mendung biasa-biasa saja lalu lintas juga seperti ini setauku ada mau pembangunan apa kan apa namanya kayak kawasan olahraga gitu kan tapi pembangunannya ini gimana nih kontrolnya kawasan olahraga Deli masih belum ya belum dilanjut ya Hai ada apa di bawah ini Hai atau penyeberangan kapal dibawah ikan pesawat Hai nah ini kita udah mau naik doma nyampe kita di Kuala Namu habis itu kita akan Oh kereta api Hai apa perlintasan kereta api Halo everybody Selamat pagi-pagi ini agak berkabut-kabut kota Medan ini ya Hai ada yang bakar Sampata gimana agak enggak 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 cantik gitulah pemandanganku Hai agak ter oh mobil apa ini ditutup misteri book Apakah itu Ferrari merah Hai cantik juga kakak yang naik sepeda itu pagi-pagi pagi-pagi udah olahraga dia pagi kita bersama Hai ibu negara di belakang kita mau minta jalan-jalan dia guys ke daerah Pantai Labu dia mau jalan-jalan yang tepat makan-makan itu tahulah kliennya kan lambungnya bocor memang tukang makan orangnya kalau aku enggak tukang makan mau ilah kemauan dia Hai ini dia ke arah tembung ya jalannya ya dan sekarang ini hari Minggu makanya kayak bisa main bumbu lah kalian disini Hai sepi itu udah dirubuhin ini kita langsung aja menuju ke arah tembung dari kota Medan terus nanti arah ke jalan Kuala Namu biar motong kita terus keluarnya enggak sampai ke pakam kota kita langsung muter-muter ke kiri ya syukur-syukur biasanya jumpa anak ini sih anak Sun Mori Sun Morian Hai anak Sun Mori Sun Morian dari situ dia dari Kuala Namu biasanya orang itu readingnya tapi sekarang masih jam Lapa eh 734 atau setengah 8 biasanya baru mau ketik umur yang itu titik kumpul jam-jam 8 baru orang itu gerak dari Medan ini karena Kuala Namu biasanya sih begitu rutinnya Hai ini terlalu banyak cakap langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita ya kalau ke sini enggak usah puluh video lah jalannya banyak aja kita potong-potong karena sudah terbiasa dengan kondisi lalu lintas jalan ini Hai masih banyak yang naik sepeda ini ya sepedanya bukan sepeda-sepeda murah cuy sepeda-sepeda janda istilahnya kalau kami bilang dulu sepeda janda udah di luar nak mengenal janda sebelum janda pirang viral dan sepeda-sepeda janda itu sepeda-sepeda yang besi itu ya kan kalau sepeda laki-laki atau sepeda kakek-kakek kayak sepeda tongkang istilahnya yang bilang ya kan ada palang tengahnya di dibawah latu-latu ada palang besinya yang tinggi cuman kalau yang perempuan dia kebawah enggak dia dua gini biasa begitu sih perbedaan sepeda tongkang dengan sepeda janda nggak tahu itu entah istilah kampung kami aja tapi seperti itulah aku kasih tahu latu-latu sering terbentur dulu waktu belajar naik sepeda yang besar itu yang sepeda tongkang sepeda untuk sering kalau di kota Medan kutengok jadi sepeda becak dayung udah besi semua ya namanya besi daya jadi pengalaman kayak gitulah karena dulu duduknya bukan di tempat apanya tepat duduknya itu bukan di apa istilahnya kalau orang ini bilang jok bukan jok kalau sepeda ya kan jadi duduknya kan di besinya itu namanya masih anak-anak enggak belajar ya kan baru rantai nya kayak lolos-lolos gitu jadi sepas enggak dapat guesnya terpentuklah latu-latunya nikmat sekali aku terdiam seketika seperti melihat malaikat mau menjemput oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita kali ini hari ini paginya sangat gimana ya senduh sekali ya tidak terlalu cerah tidak terlalu mendung biasa-biasa saja lalu lintas juga Sepi eh apa ini udah kendor aja Hai minta ganti nih keretanya spionnya atau kendor sup oke lampu merah dulu nanti kita lanjutkan lagi ya sabar lama juga cuy dua setengah menit ada kita nunggu lampu merah ini kalau kayak gini apa-apa namanya nih stela penny kawan-kawan ini japan steel japan style enak juga untuk untuk reading reading santai kayak gitu ya tapi nih yang akbo silinder juga nih basic mesinnya enggak nampak lagi sih jadi custom-custom abangnya tuh kita pakai apa deh mungkin pakai MT25 tapi enggak tahu juga lantai yang berfiring dibuka kita pakai box ini banyak ini muatannya kita ganti eh box kita pakai ini biar baik muatannya enak touring pakai box kayak gini kan keren ini banyak muatannya jadinya ini kita mau meninggalkan kota Medan ya kawan-kawan ya asyik ini ya ini rute kita ya kalau nggak sini berhasil lagi mana lagi itu juga ya main-main kita belum kita main-main jauh-jauh main jauh-jauh belum belum bisa belum bisa duitnya apa lagi sabar-sabar dulu nih selamat jalan dari kota Medan titik sewa tembung ini wilayah tembung ini kontennya delit tembung Dili Serdang ini jembatannya ada nih jembatan tembung nih biasa anak-anak sungai mandi gimana sungai hari ini Apakah sejernih kalau mau badi pelaruga Oh ternyata tidak kawan-kawan gimana kalau tiba-tiba sungai tembung sejernih itu ya sampai bisa kita lihat pasir ke bawah keren kalilah jadi kota wisata le temung ini kayak di Korea Korea Jepang kayak gitu air selokannya aja kayaknya bisa diminum airnya sungai jernihnya ini kita ke tembung cuman enggak ke jalur batang kuis ya kita ke jalur apa aja ya ke jalur dari pasar sipang tembung ini karena jalan eh iya memang batang kuis juga cuman bukan yang pajak-pajaknya itu kita ke jalan kuala namunya nih tkb apa yang tkb taksi kita bersama Hai Hai desa lita semua pada siripuan Oh iya Hai taksi kita bersama Medan Badang Sidim Tuan Hai tapsel lah Hai ini kita mau masuk simpang jodoh kita belok ke kanan biar kita sekalian nyari jodoh Hai cuman jalan nya seterah setelah rel ini apa pajak-pajaknya Hai ini cari penyakit lawak bilang kayak gitu nyari jodoh hehehe hai 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 nah ini dia hai 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 cuman jalan nya seterah setelah rel ini apa pajak tembuk pajak gambirnya juga kah nyambung ini ke yang apa itu yang ke masuk bang masuk bang masuk bang banyak juga pajaknya sini ya yang di sini yang dekat tikungannya itu berarti luas dia pajak-pajaknya ini hai 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 apa itu Hai bilang kubi hai hai wame kali tembongnya apalagi ini mau apa ya puasa ya bentar lagi kan terlalu puasa nah yang enggak tahan kita itu kalau di sini lagi pagi-pagi hari biasa dan sore sore hari hari apa hari biasa ya kan macetnya enggak tahan enggak tahan enggak tahan enggak ada di sini aja lagi dah tapi sebetulnya boleh masuk kan kalau udah macet ih rame kali lah ngeri ngerinya bukan apa kereta pinyebrang ini yang ngeri ngeri sedap apa pak baik uji nyali ya Wah tiba-tiba ada kereta api dah pupuk mau masih kena macet di situ Aduh Aduh tutup stasiunnya ini berarti stasiun tembung atau ada nama lainnya di situ tuh nggak nampak hai 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 tengoklah dikit-dikit lang nampak-nampak akan sikit kayak gitu itu nah ini kayak nggak ada kereta pinye memang hai 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 agak-agak apa ya kabut gimana ya kabut iju apa apa namanya eh warna mataharinya pas di depan kita jadi silau juga udah sampai mana kita nih kawan-kawan udah ada nih jembatan ku tengoknya hai hai uh tikungan manis ini hai 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 madele blah meh hai 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 inri timbun-timpun nih timbun-timpun gini hai Hai mau buat apa ini badang-badang ya Hai dua selesai yang punya ladang sini ya enggak ada tanda-tanda kotak-kotak batas-batasnya sejauh mata memandang masih lusul ya Hai ini kurang ini apanya tingginya kurang rata yang tadi rata ini rata Hai mainnya ladang jagung ini kita kayaknya ada mau keluar lihat nih ke jalan Tanjung Morawak wala namu itu soalnya udah banyak nampak apa ada bus Roti Kuala Namu tadinya Ayo kita terbang melampungnya nggak bisa kurang kencang Oke sampai kita ya di jalan besarnya kita ke kiri kalau ke kanan Tanjung Morawak nah sini kubilangkan hampir takut-takut awalnya tengok semua rombongannya pada ke kanan semua aku salah jalan nih ya kan sini lagi masih ada apa aku bilang pernah kompir nabrak ibu-ibu di sini Hai awak di jalan benar malah dibering aku salam layak warga batang kuis batang kuis nanti sana ajalah carin ini tanah jalan nanti foto-foto Kuala Namu nanti kita 忍ak eh oko barang nanti hai 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 Kita udah kayak di jalan tol Gak ada anak sunmori ini ya Gak nampak anak sunmori lewat nih Belum jamnya ya Ini jam berapa Tadi kita Jadi lupa Ini 0757 Berapa tadi kita berangkat Lupa aku Adanya aku video tadi memang Itu anak-anak Apa nih Mau ke Kuala Namu itu Ini setauku ada Mau pembangunan apa kan Kayak kawasan olahraga gitu kan Tapi pembangunannya gimana nih Kawan-kawannya Kawasan olahraga Delhi Masih belum ya Belum dilanjut ya Kosong Atau memang Gitu dulu dia Yang penting ada aja dulu Gapuranya ya kan Tau orang disini titiknya gitu Pembangunannya Memang belum Ini rumah diigak Yang turukan Ini bentar lagi Kita udah mau nampak pesawat Ni kawan-kawan ni Dadah-dadah Bentar lagi kalian Mungkin kalau ada pesawat Dadah-dadah ke Oop agak sepi memang nah ini tempat kumpulnya biasa disini orang ini Wings Hotel cuman memang masih sepi belum banyak di sini aku punya kenangan pahit nih sini nih yang buku buat kereta kawan nge-gym di sini amburadul Pestonnya ya masih ingat aku teman masih di depan lagi lah yang ada masjidnya masih enak-enak selesai Kuala Namu Medan tebing tinggi lewat jalan tol boleh kita lewat sini tuh lewat jalan tol katanya inilah keluar nih jalan tol ya mau kemana orang kakak jalan tol itu Kak nanti nyampe orang kakak ke tebing tinggi ini aja yang boleh kita lewati kak roda 2 ini kakak soalnya ada pembatasan roda di sini ku perhatikan sana roda empat aja tukar ke atas Hai tapi kalau mau kalian ganteng keretanya enggak papalah jadi roda empat takai becak itu tambah satu lagi rodanya Oke kita ini masih belum bisa sini-sini aja lah dulu kita Hai ini pun dah hebatnya boleh lewat sini kan Hai ada sepeda buat tuh nggak memang orang yang ada sepeda nih eh cantik kali cantik kali bersih bersih buat aja video-video sikit sinematis sikit-sikit hai 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 nah kita naik ya Hai naik kata-katas di bawah apakah ada kapal yang menyeberang kenapa kita harus naik ya Hai ada apa di bawah ini Hai atau penyeberangan kapal di bawah ikan pesawat Hai nah ini kita udah mau naik doma nyampe kita di Kuala Namu habis itu kita akan Oh kereta api Hai apa perlintasan kereta api Hai nanti kita gak masuk kita Kuala Namu nanti ajalah kalau pulangnya masih sempat kalau sekarang enggak enggak usah kita kita mau cari makanan guys lapar dahan lapar aku lapar Hai welcome to Kuala Namu Hai cuman kita nggak sampai ke Kuala Namunya sana karena karena kita tuh Hai nah karena karena kita mau lanjut lagi nih Kuala Namu airport airport oke oke oke